Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di Planeheli TV jadi banyak teman-teman yang kejadian dimana transmitternya nggak bisa bind ke receivernya padahal sama-sama menggunakan D16 atau menggunakan radio master atau TX radio master ya seperti ini itu dikarenakan receivernya nah itu sebenarnya yang teman-teman beli itu versi 2 jadi disini ada bisa lihat versi 2,1 ya sementara versi 2 itu sudah eksklusif untuk ever sky sendiri ya maka receivernya jangan di update ke 2, sekian masih biarkan saja receivernya di versi 1, sekian ya untuk bisa bind sama multi protokol Oke jadi solusinya seperti apa solusinya kita downgrade ke 1,9 ya dari 2,1 kita downgrade ke 1,9 setelah di downgrade maka pasti udah bisa di-bind kita tes dulu sementara belum saya downgrade kita tes aja dulu untuk Bind ya sambil tekan tombol Bind oke ini sekarang dua lampunya menyala ya berarti Binding Mode welcome to open TX 16 betul bind telemetry on oke bisa dilihat tidak ada respon dari receivernya ya oke sekarang kita langsung downgrade versionnya aja itu gampang sekali sebenarnya ya jadi pertama-tama kita masuk ke paneheli.com disini nanti ke bagian receiver cari saja receiver RxSR di bagian paling bawah download saja firmware 1,9 nya nah di remote kita itu ada atau SD card di bagian bawah ya bisa dilihat disini kalau kita buka disini ada SD card slot oke dikeluarin aja SD card nya masukin ke komputer copy masukin ke folder firmware yang ada di SD card kita udah abis itu di-eject masukin kembali ke transmitter radio master baru kita tes untuk downgrade ini JRB nya eksternal modul dari radio master pin yang paling bawah itu data pin nomor 2 minus pin yang nomor 3 itu plus ini kabel bawaannya yang harus kita pindahkan itu kabel merah ke hitam yang hitam ke merah jadi saya congkel aja sedikit oke jadi seperti ini ya berarti nya merah hitam kuning selain itu kabel bawaannya itu seperti ini ya kabelnya ya bawaan dari RxSR ya ini biarin aja posisi seperti ini jangan dirubah kita untuk downgrade atau upgrade harus di smart port ya jadi portnya harusnya disini nanti setelah kita update setelah kita downgrade baru kita pindahkan ke pin S bus out nya yaitu pin nomor yang terakhir nomor 2 disini kita colok sesuai dengan polarity nya juga jadi kuning di bawah hitam di tengah merah di atas oke setelah itu kita kita nyalakan transmitter welcome to opencx ke model tekan ke bagian masuk ke sistem ya sistem tekan dan tahan next itu ada firmware masuk firmware ini sudah terbaca ya tadi di SD card kita RxSR FCC HCC ST 9 19 sekian sekian tekan dan tahan flash external module kita bisa lihat harusnya lampunya nyala nah ini sedang clashing berarti ya disini ada proses writing nya oke flash successful enter kita matikan remote dicabut dari external port nya oke kembalikan lagi ke posisi semula ya dia tekan masuk plastik hitam nya supaya dia sangkut dan bagus terus oke jadi kita sudah downgrade sekarang kita balikin ini sudah saya balikin ya pin nya kita balikin ke posisi semula yang yang ini jadi kuning merah hitam yang disini kita ganti yang kuning nya ini ke bagian S bus out ya oke seperti ini posisi pin nya setelah itu kita colok balik lagi ke principle kita oke habis itu baru colok ke toolkit M6 untuk kita tes 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 binding hasil bind nya sama S bus nya oke tahan tombol bind oke posisi binding mode ya d16 kita coba bind dengan telemetry on oke sudah bisa bind oke kita lihat hasilnya seperti apa kita matikan oke nyalakan remote setelah kita bind oke sekarang posisi nya lampu hijau sudah nyala ya sudah bind seperti tadi setelah itu kita ke measure measure S bus oke bisa lihat S bus nya setelah kita tes nyalain oke jadi sesimpel itu aja cara kerjakan nya untuk downgrade tidak susah sebentar aja ya itu jadi file nya bisa disimpan untuk receiver lainnya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih